Hai tuh ada rumah-rumah warga dan ini kampung berada di bawah lembah teman-teman soalnya tuh ke atas sana itu pegunungan dan hutan ini jenak harus oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Pak Terima kasih telah menonton 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 ini ikannya banyak sekali ya teman-teman mantap tuh kebanyakan ini nila ikan nila sepertinya ada tajuk tapi tajuknya ini bagus sekali ya tuh pakai kayu berbahan berapa berbahan dasar kayu di sini juga ada ada rumah dan terlihat asli sekali Assalamualaikum abadah silaturahmi dalam anggota video namun kính video namah teman-teman ini adalah rumahnya ibu eh kuntan sarang ibu sahak hadisah hadisah sarang ibu hadisah ya temen-temennya sehari-hari ini ada kok ya sih Bapak Tih sarang kakak buat ini sehat 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 hmm teman-teman ya ini namanya proses nominata nauning itu dipuput sana seperti itu lodong nah ini namanya teman-teman ya kalau di sini bahasanya disebutnya dipuput dipuput itu biar tidak Oh biar gulanya bagus katanya mungkin biar lodongnya bersih juga ya dari dari zat-zat yang kurang baik soalnya kan kena asap kena api gitu kan jadi walaupun ada kuman-kumannya itu itu akan mati tuh di asap lah ya kalau bahasa ini di asap enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat masak dan itu tempat bikin gula aren ini ya teman teman kita lihat ini rumahnya sederhana sekali kita lihat ada padi ini dan ini adalah tempat tidurnya jadi tempat tidurnya itu berdekatan sekali dengan dengan dapur dengan tempat bikin gula ya teman teman dan disininya juga terbuat dari bambu talupuh kalau istilah ini kita lihat ini ingat lihat talupuh teman teman juga kondisi dapurnya tuh juga pakai apa pakai bambu pakai bambu jadi abah ini ayahnya dari ibu hadisah jadi ayah dari ayah anda dari ibu hadisah sekarang bapak sahak bapak samud itu mas kanah bapak samud bapak samud bapak samud bapak samud rumahnya rumahnya sebelah atas itu nyapanya rumahnya yang ini atas itu teman temannya rumahnya yang sebelah sebelah atas sana cuma abah pen panjawat suka setruk 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 ringan jadi atau sabar alami 4 tahun jadi abah samud ini menderita penyakit setruk ringan teman teman sudah hampir 4 tahun mudah-mudahan itu sing ingal damang mudah-mudahan sing apanya sing kiat sing ingal damang jadi tidak ada biaya untuk berobat katanya teman teman kita doakan mudah-mudahan itu sing gambil rizkinanya minyak sing ayam milik rizkina tim anawe kita mau berobat buat berobat teman teman kita doakan jadi kalau pagi-pagi enaknya moyan atau berjemur sambil menikmati suara air gemercik air dari ini dari suara air apa air pancuran dari gunung pokoknya kampung ini sangat terasa nyaman sekali ya teman teman suasananya sunyi sepi asri jauh dari kebisingan dan kampung ini yang paling apa yang paling berada yang paling ujung di desa atau di kenyapatan kecamatan campakamulia yang berbatasan langsung dengan ke kabupaten bandung barat tuh abah juga dan emak sedang mayan sedang berjemur ya kalau istilah orang sini namanya ngadaweng ngadaweng tetepas emak ini adalah emak dan abah ini adalah ayah hendak dari ibu hadisah hadisahnya gila poe abdi ma hehehe saya suka lupa teman teman ya lupa saya ma jadi beliau adalah abah samud ayah hendaknya ibu hadisah dan rumahnya yang diatas tuh yang diatas mungkin kalau pagi-pagi beliau atau agak siangan ya sekarang soalnya udah agak siangan kalau udah agak siangan kalau sudah rada siangan beliau ngadaweng atau ngadem disini soalnya disini suasananya enak sekali dikasih 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 selamat menikmati